Baik, selamat siang, Danda dan Saudara. Ada dua informasi dari Kompas TV Biro Sukabumi untuk cerita Nusantara kali ini. Saudara siantara perajin pisau dan golok di Sukabumi, Jawa Barat, dikenal memiliki kualitas yang baik. Pesanan pisau dan golok ini selain untuk Sukabumi, penjualannya pun sudah mencapai kota besar, seperti Bandung, Jakarta, dan juga luar Jawa. Perajin pisau dan golok di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Desa Cibatu, kecematan Cisaat terkenal di mana-mana dan memiliki kualitas yang baik. Pesanan pisau dan golok buatan Cibatu ini banyak dicari warga. Selain tajam, harganya pun bervariatif. Bertambahnya pemesanan pisau dan golok potong membuat perajin mendapatkan keuntungan yang berlipat. Harga satu golok potong kisaran Rp300.000 hingga Rp500.000, bahkan sampai Rp3.000.000 tergantung bahan dan ukurannya. Sementara harga pisau berkisar antara Rp500.000 hingga Rp5.000.000. Kalau permintaan sekarang banyaknya itu buat semelih atau buat sisit kulit sapi gitu, buat sapi lah gitu. Untuk model semelih, satu caunya dihargain berapa kan? Kalau buat semelih itu tergantung model ya. Kalau modelnya kita, model Cibatu, model Cibatu itu harganya ada yang Rp700.000.000. Atau yang modernnya itu ada sampai Rp5.000.000 ada tergantung model dan bahan gitu ya. Kalau bahannya premium atau yang bagus gitu, jadi harganya itu lebih tinggi lagi. Kalau dari modernan ada yang Rp800.000.000. Jadi berpariatif gitu. Para perajin golok ini juga sudah menjual ratusan pisau dan golok potong dengan kualitas yang bagus. Apalagi bulan lalu, di hari Raya Idul Adha, banyaknya penyembilihan hewan kurban membuat pesanannya untuk pisau dan golok meningkat dua kali lipat. Hasil perajin Cibatu ini penjualannya sudah mencapai kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan luar Jawa.